terkait kok di dalam islam kan gak boleh pacaran terus kalau gak pacaran kan kita gak akan sayang sama dia belum timbul rasa sayang terus gimana caranya kita nikah sama orang yang belum kita sayang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbihan amin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad baik teman-teman yang diramati Allah insya Allah di pertemuan kali ini kita akan coba bahas pertanyaan yang juga paling banyak ditanyakan nih yaitu terkait kok di dalam islam kan gak boleh pacaran terus kalau gak pacaran kan kita gak akan sayang sama dia belum timbul rasa sayang terus gimana caranya kita nikah sama orang yang belum kita sayang nah ini masya Allah ya kita akan coba bahas ini sekaligus menjawab terkait tujuan pernikahan itu seharusnya apa ya maka bismillah di dalam islam yang menjadi alasan atau tujuan atau yang menjadi penyebab seorang pasangan suami istri itu menikah itu ternyata di dalam islam bukan rasa sayang bahwa justru rasa sayang itu adalah suatu bonus yang menarik dari Allah dan yang menjadi paling dasar adalah rasa sayang itu sebetulnya sesuatu yang bisa timbul nah sesuatu yang bisa timbul dalam suatu ketika nanti bisa akan tiba-tiba gak ada lagi seperti misalkan gini waktu kita SMP kita satu kelompok terus sama orang tersebut timbul gak rasa mulai tertarikan sampai semangat ke sekolah gara-gara tahu akan sekelompok dengan orang tersebut maka itu sesuatu yang bisa timbul nah nikah karena rasa sayang dan cinta itu bisa timbul kita udah hidup sehari-hari dengan dia bahkan tidur sebelahan setiap hari gak mungkin gak timbul rasa cinta atau sayang itu tersebut namun yang paling penting harus kita tanya nih timbul rasa cinta dan sayangnya itu karena apa? karena kalau timbulnya karena dia tampang dia kaya dia punya jabatan ini baru bakal jadi masalah karena berarti menyandarkan alasan mencintai dan menyayanginya terhadap sesuatu yang bisa hilang yang tidak abadi nah di dalam Islam mencintai itu ternyata harus disandarkan kepada yang tidak bisa hilang atau abadi dan itu hanyalah Allah gak kebayang kalau misalkan kita ternyata sayang atau cintanya karena hal tadi lalu dia gak tampang lagi gak kaya lagi gak punya jabatan lagi apakah pernikahan juga harus udahan kan tentu kita gak mau seperti itu ya maka di dalam Islam ternyata yang paling penting adalah visi misi atau tujuan pernikahannya itu sama dan dalam hal ini tujuan pernikahan yang paling baik adalah untuk kepada Allah ya sehingga dunianya aman akhiratnya juga tentu tentu teramin insya Allah ya sehingga nanti ketika udah tujuannya sama lalu suatu ketika tampannya berubah dia tidak sekaya lagi dia jabatannya sudah tidak paling tinggi lagi karena dari awal tujuannya Allah disaat itulah itu membuat mereka mempersatukan ya dan ini juga yang dialami oleh diri pribadi ketika menikah dengan istri ketika itu tidak ada rasa sayang sama sekali karena kita pertemuan pertama itu karena ada amanah pekerjaan kumpul waktu itu kami sama-sama di Darut Tauhid santen kumpul kami di Bandung beliau mewakili cabang Medan saya waktu itu lagi mewakili cabang Surabaya kumpul di Bandung ya ketemu oh yang itu orangnya udah cuma tahu doang ya lalu itu pertemuan pertama pertemuan kedua itu saya menghadap ke ayah dan orang tua beliau ya untuk ngalor dan waktu itu berangkat dari Surabaya nyampe ke Medan Pematang Siantara sana kalau diukur jaraknya 2000 km insya Allah dan itu pertemuan yang kedua pertemuan yang ketiga akad nikah ya jadi enggak moro-boro timbul rasa sayang itu belum ada karena pertemuan ketiga akad nikah terus kenapa itu dipilih nikahin orang yang gak disayang bukankah itu bencana enggak karena ternyata waktu itu memilih beliau adalah karena visi-misi tujuannya sama waktu itu kami memutuskan memang untuk ingin mendekat kepada Allah ini perjalanan menuju Allah pernikahan ini harus menjadi jalan tambah dekat ke surganya Allah lalu kami sama-sama ingin berdakwah dan juga selain ingin sama-sama berdakwah kami waktu itu bertujuan saya pribadi ingin mencari pasangan yang nurut taat dan di CV-nya istri waktu itu ingin menjadi istri yang nurut taat loh kok bisa sama banget tujuannya kepada Allah untuk dakwah dan ingin yang mencari nurut dan taat bareng klop maka kalau ini yang udah jadi tujuan tujuan ini tuh gak bisa hilang karena Allah gak bisa hilang maka bukan berarti kalau udah belajar agama udah deket sama Allah udah ngaji terus nikah apakah nanti gak akan ada masalah enggak pasti banyak masalah pasti namanya kita masih hidup di dunia pasti masih ada masalah ya cuman ketika masalah itu muncul kita tinggal tanya lagi tujuan kita dari awal apa ibarat gini deh nikah itu saya suka ibaratkan kita naik angkot ya saya dari Bogor terus istri misalkan dari Bandung kita naik angkot yuk sama-sama kemana ke Jakarta yaudah tujuan kita sama maka kita naik di angkot yang sama kan di dalam perjalanan kan bukan berarti gak ada masalah bisa jadi banyak kempes bisa jadi kena tilang bisa jadi bensinnya abis apapun itu tapi ketika terjadi masalah di perjalanan di angkot kita tinggal satu sama lain nanya ini ada masalah nih ini tapi tujuan perjalanan ini masih sama kan angkot ini tujuannya masih sama kan karena memang masih sama yaudah berarti ngapain kita pisah angkot itu yang jadi poin utamanya sehingga menjadi repot kalau misalkan kita nikah nih ah ibarat naik angkot yaudah aku pengen ke Jakarta aku pengen ke Bandung sih yaudah kita barengan dulu aja naik angkot nantinya peci kampe kita pisah kan gak bisa nikah kayak gitu walaupun hidung dia sesuai tipe aku banget wah ini sesuai tipe bener-bener secara fisik sesuai satu sama lain dan tertarik satu sama lain tapi karena tujuannya sama misalkan yang satu pengen jadi selebgram yang satu pengen jadi ahli hadis misalkan nyatuh di angkot yang sama begitu tujuannya beda yaudah ini sudah saatnya kita berpisah kan gak mungkin kayak begitu maka ini yang menjadi jawaban juga dari pertanyaan tadi dan juga seharusnya apa tujuan kita nikah nih jangan sampai nikah tuh gak ada tujuan dengan nikah ada tujuan itu itulah yang menjadi pempersatu mempererat kita mah pasti akan kalah oleh waktu kita akan ngeliat bahwa nanti pasangan kita menua satu sama lain lalu di luar ada pemuda pemudi wanita pria yang lebih selalu lebih muda lebih tampan lebih cantik ya kita gak bisa bersaing dengan mereka nah masalahnya karena tujuan kita bukan disandarkan kepada itu menikah disaat itulah apapun masalah yang ada penting tujuan kita sama kalau misalkan ternyata ada masalah kita langsung kembalikan kembali tujuan yang sama karena gak mungkin gak ada masalah pasti ada karena itu teman-teman yang dirimati Allah yuk kita satukan visi misi bahwa dalam menikah itu yang kita tuju sejatinya adalah ridha Allah buat apa berumah tangga romantis setiap hari setiap hari sang istri dijemput oleh suami naik berkuda putih sambil menggigit setangkai bunga mawar wah seperti film-film fantasi ya masya Allah tapi ternyata gak jadi amal soalnya gak jadi ridha Allah untuk apa ya kita di dunia cuma sebentar dan disini semuanya sementara bahagia sementara menderita sementara kalau disana pilihannya sama dua bahagia atau siksa tapi pilihannya bahagianya abadi atau siksanya abadi tergantung apa tergantung kita ngapain nih di sekarang ya di kehidupan yang sekarang karena itu yuk tegaskan tepatkan yang sudah menikah maupun belum menikah terutama yang sudah menikah yuk visi misi kita apa nih satukan sama sehingga nanti ngedidik anak juga gampang ya tujuan hidup udah gampang masalah perbedaan jelas wajar karena gak mungkin kita menikah dengan yang berbeda ingat Allah menciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Aset jadi gak mungkin nyari pasangan yang bener-bener persis plek sama justru dengan perbedaan itu adalah menjadi rohman yang penting tujuan visi misinya sama kepada Allah mungkin itu jawaban yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa menguatkan rumah tangga kita masing-masing dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua kelak di dalam surganya Allah sekian yang bisa disampaikan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati